Eternal Secret King Season 143 Bab 1421, Lencana Pembunuh Su Zemo tidak terkejut bahwa Biara Dapamkara akan membuat pilihan seperti itu. Sebenarnya, baik itu sekte, faksi, atau pembudidaya sendiri, mereka hanya bisa hidup dengan hina di dunia kultivasi yang sangat kejam. Meskipun sekte abadi adalah ortodoks dan memandang membunuh iblis dan iblis sebagai tanggung jawab mereka, mereka mungkin tidak ikut campur jika iblis atau iblis yang menakutkan benar-benar muncul. Sebaliknya, tidak jarang sekte abadi dan iblis bergabung untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Itu sama untuk biara-biara Buddha. Buddha adalah welas asih dan memurnikan semua makhluk hidup. Namun, berapa banyak orang yang membudidayakan agama Buddha yang benar-benar dapat berbelas kasih dan mengasihani semua makhluk hidup. Terlepas dari biara Dapamkara, bukankah sekte-sekte super lain di wilayah selatan juga akan memilih untuk menjauhinya. Su Zimo juga tidak terkejut bahwa Ming Zen akan membuat keputusan seperti itu. Itu karena dia telah tinggal di dasar lembah pemakaman naga bersama Ming Zen selama 20 tahun penuh dan tahu yang terakhir terlalu baik. Ming Zen memiliki hati yang murni dan fokus sepenuh hati pada agama Buddha. Bahkan di lingkungan yang berbahaya ini, tidak ada yang berubah. Siti Garba Bodhisattva pernah bersumpah bahwa dia tidak akan menjadi Buddha sampai neraka kosong. Itu karena Ming Zen mewarisi sumpah itu sehingga dia bisa mendapatkan pengakuan dan warisan Bodhisattva Siti Garba di tanah warisan Dao. Sekte duel selatan diserang oleh ras anggur darah dan bahayanya tidak ada bedanya dengan neraka. Su Zimo memandang penatua Hui Xing, kepala biara Hui Shen dan para biksu lainnya dan berkata perlahan, memang, Ming Zen lebih rendah dari kalian dalam hal alam kultifasi. Namun, tidak ada di antara kalian yang bisa menandingi kemurahan hatinya. Para biarawan menghela nafas dan menundukkan kepala mereka tanpa berdebat. Menghela nafas panjang, Su Zimo bertanya lagi, apa yang terjadi setelahnya? Ming Zen bersikeras untuk pergi ke sana sehingga saya hanya bisa mengingatkannya untuk tidak mengambil risiko dan pergi sesegera mungkin jika terjadi kesalahan. Namun, kepala biara Hui Shen ragu-ragu sejenak dan matanya meredup saat dia menghela nafas. Namun, Ming Zen tidak pernah keluar setelah memasuki sekte duel selatan. Ekspresi Su Zimo berubah dingin saat dia bertanya dengan keras, Ming Zen adalah murid tituler, namun, biara Dapamkara memilih untuk tidak ikut campur bahkan ketika sesuatu terjadi padanya di wilayah selatan. Aku, menghela nafas. Kepala biara Hui Shen ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya, dia menghela nafas panjang. Bagaimana kita harus ikut campur? Ming Zen menolak untuk mengindahkan nasihat kami. Seorang biarawan di samping bergumam pelan. Apa katamu? Su Zimo memelototi orang itu dengan dingin dan berteriak. Biksu itu sangat ketakutan sehingga dia menelan kata-kata yang akan dia katakan dan tetap diam, bahkan tidak berani menatap mata Su Zimo. Penatua Hui Sing menghela nafas dengan lembut. Pelindung Desolate Martial, saya tahu Anda mungkin tidak dapat menerima beberapa hal yang kami katakan. Namun, kami benar-benar tidak punya pilihan lain. Petik 2 Kami mendengar bahwa Tuan Muda dari Ras Glutfin memimpin pasukan kali ini dan membunuh jalannya ke Sekte Duel Selatan. Ada ribuan dari mereka. Ada pun Tuan Muda dari Ras Anggur Darah, Teng Lingzi, dia adalah inkarnasi monster terkuat dari generasi saat ini. Meskipun dia hanya di alam tubuh konjoin, aku juga bukan lawannya. Fufu Su Zimo hanya bisa mencibir, sebagai Sekte Super, biar Adapamkara memiliki leluhur Mahayana, kan? Jika leluhur setengah bela diri tidak bisa melakukannya, panggil leluhur keluar dari pengasingan. Bukankah kalian ingin memanggil seorang Patriark untuk membunuhku sebelumnya? Mengapa, kamu punya nyali untuk membunuhku tetapi kamu tidak punya nyali untuk membunuh seseorang dari ras lain? Tidak. Penatua Huizing menggelengkan kepalanya. Jika kita memanggil seorang Patriark, kita secara alami dapat menekan ras Blutfin di Sekte Duel Selatan. Namun, itu pasti akan membuat khawatir Patriark ras Anggur Darah dan itu akan menjadi bencana bagi biara Adapamkara. Panggil Kaisar pada saat itu. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam, biara Adapamkara memiliki sejarah yang panjang. Apakah Anda tidak memiliki Kaisar? Petik 2 Setelah keheningan yang lama, Penatua Huizing mengirim transmisi suara perlahan, Pelindung Desolate Marsial, seberapa sulitkah menjadi seorang Kaisar? Dalam sejarah biara Adapamkara, memang ada Kaisar. Namun, tidak ada leluhur untuk menjadi Kaisar di generasi ini. Ini adalah rahasia biara Adapamkara. Pelindung Desolate Marsial, tolong jangan menyebarkannya. Petik 2 Su Zimo terdiam Fakta bahwa Penatua Huizing dapat mengungkapkan rahasia semacam itu kepadanya berarti bahwa dia memang telah memikirkannya dengan cermat sebelum membuat pilihan seperti itu. Penatua Huizing mengirimkan transmisi suara lainnya, Kami tidak sendirian. Kami memikul nasib seluruh biara Adapamkara di pundak kami. Jika kita menyelamatkan Ming Zen dan memprovokasi Patriark atau bahkan Kaisar dari ras anggur darah, warisan biara Adapamkara akan hilang dan kita akan menjadi pendosa abadi biara Adapamkara. Meskipun Su Zimo tidak setuju dengan keputusan biara Adapamkara, dia juga tidak tega menyalahkan mereka lebih jauh. Terhadap Ming Zen dan warisan Sekte dan Ribuan Biksu, biara Adapamkara memilih yang terakhir untuk melindungi warisan Sekte dan Biksu mereka. Sulit untuk mengatakan apakah pilihan itu benar atau salah. Paling tidak, Su Zimo tidak setuju dengan itu. Jika mereka mundur di hadapan ras asing hari ini, yang terakhir pasti akan mendorong keberuntungan mereka. Mundur terus-menerus bukanlah solusi. Namun, bahkan jika biara Adapamkara ingin bergabung dengan Sekte Super lainnya untuk masalah ini, mereka mungkin tidak akan menerima tanggapan apapun. Sekte atau vaksimana yang ingin memprovokasi sembilan ras primordial tanpa alasan dan menarik masalah bagi diri mereka sendiri. Setelah merenung sejenak, Su Zimo bertanya lagi, karena itu masalahnya, mengapa kalian harus merahasiakannya? Yang harus Anda lakukan hanyalah menjelaskan masalah ini. Petik 2 Bahkan jika kalian merasa bersalah, seharusnya tidak sampai kalian menghentikanku mendaki gunung dan bahkan melawanku, kan? Biara Adapamkara memilih untuk mengorbankan Ming-sen untuk melindungi Sekte tersebut. Wajar bagi para biksu dari biara Adapamkara merasa bersalah dan takut menghadapi Su Zimo. Meski begitu, reaksi biara Adapamkara sedikit ekstrim. Ini Kepala biara Hui-sen ragu-ragu sejenak dan berkata dengan malu, Pelindung bela diri desolate, Anda mungkin belum mengetahuinya. Setelah berita tentang Anda hidup menyebar, ras dewa, penyihir, mata surgawi, gagak emas, anggur darah, dan raksasa memberikan lencana pembunuh untuk Anda satu demi satu. Petik 2 Lencana Pembunuh Su Zimo menyipitkan matanya. Dia telah membaca beberapa catatan tentang lencana itu di beberapa buku kuno juga. Di era primordial, lencana pembunuh adalah lencana kematian paling mengancam dari sembilan ras primordial. Setelah lencana pembunuh dirilis, ras primordial tidak akan menyianyikan upaya untuk membunuh pihak lain. Siapapun yang menerima lencana itu akan setara dengan orang mati. Di era kuno, hanya kaisar ras manusia yang pernah menerima lencana pembunuh dari ras primordial. Tentu saja, beberapa kaisar memang dibunuh oleh ras primordial. Namun, untuk keberadaan seperti kaisar manusia abadi, ras primordial tidak dapat melakukan apapun padanya bahkan dengan lencana pembunuh mereka. Lencana pembunuh ras primordial belum muncul sejak perang kuno. Tidak ada yang mengharapkan lencana itu turun di generasi ini. Selanjutnya, ke-6 ras telah merilis lencana pembunuh. Lencana secara terbuka menyatakan bahwa siapapun yang mencoba menerima desolate marsial akan dibantai dengan darah oleh ras primordial. Kepala biara Hui Sen berkata, Pelindung bela diri desolate, mohon maafkan kami. Saya khawatir tidak ada sekte atau faksi di darat Antian Huang yang berani berhubungan dengan Anda, apalagi biara Dapamkara kami. Su Zimo mengerti. Jika biara Dapamkara tidak menghentikannya untuk mendaki gunung, banyak ahli dari ras primordial akan turun ke biara Dapamkara jika berita ini menyebar. Namun, biara Dapamkara tidak akan menimbulkan permusuhan ras primordial jika mereka berperang melawan Su Zimo. Oleh karena itu, begitu Su Zimo memaksa naik gunung, biara Dapamkara akan menyerang apapun yang terjadi untuk menghindari niat membunuh ras primordial. Bab 1422, mati atau hidup? Enam ras primordial benar-benar memikirkan saya. Su Zimo tertawa tanpa rasa takut di matanya. Pelindung desolate marsial, izinkan saya mengatakan satu hal lagi. Anda tidak boleh meremehkan lawan Anda. Lencana pembunuh tidak dapat didamaikan setelah dirilis. Petik 2 Penatua Huizing berkata dengan sungguh-sungguh, ras primordial akan mengirim ahli tingkat atas untuk mencari Anda dan kekuatan tempur mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan makhluk ras primordial di lembah surga dan bumi. Jika para ahli ini gagal untuk berhasil, ras primordial akan mengirim orang yang lebih kuat untuk membunuhmu. Petik 2 Bahkan puncak etiril dan 100 sekte penyempurnaan tidak akan bisa bertahan melawannya, apalagi kamu. Di era kuno, bahkan ada banyak kaisar dari ras manusia yang tidak dapat menahan lencana pembunuh dan mati di tangan ras primordial. Saya mendapatkannya. Terima kasih atas pengingat Anda, rekan Daois. Su Zimo menganggup dan berbalik untuk pergi. Dia sudah bertanya tentang Ming Zen dan dia tidak perlu terlibat dengan para biksu dari Biara Dapamkara. Selanjutnya, sekarang dia diburu oleh enam ras primordial, Biara Dapamkara tidak ingin apa-apa selain menghindarinya. Mengapa dia harus berlama-lama di sini dan menarik perhatian? Para biksu dari Biara Dapamkara menghela nafas lega saat melihat Su Zimo pergi. Hanya penatua Hui Sing yang sedikit mengernyit dengan ekspresi khawatir dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, pelindung bela diri Desolate, kemana kamu akan pergi? Sekte Duel Selatan Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Ah! Para biarawan berseru kaget. Desolate Marsial benar-benar berani, alih-alih bersembunyi dari lencana pembunuh ras primordial, dia akan menawarkan dirinya kepada mereka. Penatua Hui Sing ragu-ragu sejenak dan membujuk, pelindung Desolate Marsial, maafkan saya karena terus terang. Saat ini, 50 km di sekitar gunung enam bintang dari Sekte Duel Selatan ditempat i oleh Ras Anggur Darah. Petik 2 Mungkin ada lebih dari 10 ribu makhluk dari Ras Blutfin di Six Stars Mountain. Dengan tuan muda Ras Blutfin yang secara pribadi menjaga, bahkan Sekte dan Faksi Super tidak akan bisa menandingi mereka, apalagi kamu. Apa yang dikatakan Penatua Hui Sing memang benar. Mengingat kekuatan Ras Blutfin saat ini di Sekte Duel Selatan, kecuali jika seorang Patriark manusia muncul atau Sekte Super dari wilayah Selatan bergabung, Su Zimo akan benar-benar lemah sendirian. Itu benar, Ming Zen sudah mati. Tidak perlu terburu-buru untuk membalas dendam, pelindung Desolate Marsial. Kepala biara Hui Zen juga membujuk. Bagaimana kamu tahu bahwa Ming Zen sudah mati? Su Zimo berhenti sejenak dan bertanya. Sudah, 10 tahun. Ming Zen pasti sudah lama mati setelah jatuh ke tangan Ras Blutfin. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Kepala biara Hui Zen tertawa getir. Ming Zen adalah temanku dan juga kakak laki-laki seniorku. Karena dia di Sekte Duel Selatan, aku ingin melihatnya hidup atau mati. Wajah Su Zimo dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata dengan membunuh, jika Ming Zen mati, makhluk Ras Blutfin di Sekte Duel Selatan harus mati bersamanya. Dengan itu, dia meninggalkan biara dapamkara tanpa berbalik. Pelindung bela diri sunyi. Penatua Hui Sing melihat ke belakang Su Zimo dan mengingatkan sekali lagi, ada kemungkinan besar leluhur setengah bela diri anggur darah menjaga gunung 6 bintang. Kamu harus berhati-hati. Teknik gerakan Su Zimo sangat cepat dan dia menghilang dari pandangan para biarawan dalam sekejap mata. Penatua, Apa gunanya mengingatkannya? Seorang biksu tubuh bersama berkata, bela diri desolate keras kepala dan egois. Kepribadiannya gigi dan tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Karena dia bersikeras mencari kematian, kami telah melakukan yang terbaik untuk menjelaskan kedua sisi situasi kepadanya. Mengapa kita harus membujuknya terus-menerus? Itu benar. Bahkan jika Anda membujuknya karena niat baik, dia mungkin tidak akan membalas. Biksu lain menambahkan. Penatua Huising mengerutkan kening dan berbalik. Dia melihat kedua biksu yang berbicara sebelumnya dan berkata dengan suara yang dalam, jangan lupa, dia adalah desolate marsial. Desolate marsial yang mendirikan marsial dao dan membawa berkah bagi masa. Kebaikan itu dapat diturunkan melalui sejarah dan mempengaruhi dunia. Bahkan kaisar kuno tidak bisa dibandingkan dengannya. Kita seharusnya sudah merasa bersalah karena tidak membantunya. Bagaimana kalian bisa tega mengatakan hal seperti itu? Petik 2. Penatua Huising bertanggung jawab atas disiplin dan selalu tegas. Meskipun dia ditekan oleh desolate marsial sebelumnya, dia masih merupakan kehadiran yang menakutkan di biara dapamkara. Kedua biksu itu menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan apa-apa. Kalian berdua, renungkan kesalahanmu di dinding kosong dan salin sutra hati 10 ribu kali. Penatua Huising berkata dengan suara yang dalam, bahkan tidak sedikitpun. Iya. Kedua biksu itu tidak berani berdebat dan mengakui kesalahan mereka sebelum bergegas pergi. Mendesah. Penatua Huising melihat ke arah yang ditinggalkan Suzimo dan menghela nafas. Saya berharap bahwa surga akan memberkati dia. Setelah meninggalkan biara dapamkara, Suzimo mengeluarkan peta dan menentukan arahnya sebelum menuju sekte duel selatan. Sebenarnya, tubuh sejati teratai hijau miliknya adalah yang benar-benar dalam bahaya melawan lencana pembunuh dari enam ras primordial. Dia memiliki tiga tubuh sejati. Saat ini, tubuh sejati naga Phoenix berada di tanah naga leluhur. Kecuali enam ras primordial bergabung dan menyerang lembah tulang naga, tubuh sejati naga Phoenix tidak akan berada dalam bahaya. Adapun tubuh sejati daubela diri, itu berada di luar tiga alam dan tidak termasuk dalam lima elemen, tidak banyak orang yang tahu keberadaannya. Selanjutnya, tubuh sejati daubela dirinya disembunyikan di kota Pingyang dan dikultifasikan dalam pengasingan, sulit bagi enam ras primordial untuk mencarinya. Namun, itu berbeda untuk tubuh sejati teratai hijau. Jika tubuh sejati teratai hijau melakukan perjalanan melalui darat Antian Huang, dia pasti akan meninggalkan berbagai jejak dan akan mudah diekspos. Pada saat itu, para ahli ras primordial pasti akan memburunya. Jika lawannya berada di ranah tubuh bersama, itu akan baik-baik saja. Namun, hal-hal akan merepotkan jika mereka adalah leluhur setengah bela diri dari ras primordial. Tubuh sejati teratai hijau baru saja memasuki alam tubuh bersama dan dapat menekan leluhur setengah bela diri manusia. Namun, hasil pertarungan melawan ras primordial leluhur setengah bela diri tidak dapat diprediksi. Tang Lingzi dari Ras Blutfin sudah merepotkan untuk dihadapi. Jika benar-benar ada leluhur setengah bela diri anggur darah di Gunung Enam Bintang dari Sekte Duel Selatan, memang akan ada sedikit bahaya untuk perjalanan ini. Tentu saja, tidak peduli apa, Suzimo harus memeriksa semuanya di Sekte Duel Selatan. Menurutnya, alasan mengapa Ras Blutfin menghancurkan Sekte Duel Selatan dan menduduki Gunung Bintang Enam bukan hanya karena kelahiran Kayu Ashoka. Kayu Ashoka mungkin hanya sebuah peluang. Pada generasi ini, ras primordial gelisah dan memiliki tanda-tanda aktivitas. Kembali di miriat Fenomenon City, kemunculan ras raksasa dan dewa adalah awalnya. Kemudian, malapetaka dari penyihir Gu dari wilayah utara. Pertempuran di Lembah Surga dan Bumi di Benua Tengah. Bahkan, pertempuran di Pulau Penglai. Pada saat itu, Suzimo hanya secara naluriah berpikir bahwa Pulau Penglai dan Ras Gagak Emas telah bergabung untuk membuat jebakan untuk membunuhnya. Namun, setelah dipikirkan lebih lanjut, ada kemungkinan. Pulau Penglai sudah dikuasai oleh Ras Golden Crow. Menurut Penatua Huizing, tidak setiap Sekte Super memiliki kaisar yang mendukung mereka. Tanpa kaisar, bahkan leluhur Mahayana tidak akan mampu bertahan melawan Ras Primordial. Hasil dari Fahua dan Biara Daming di wilayah utara 10.000 tahun yang lalu sudah jelas. Bahkan dengan kaisar Dharma di sekitarnya, mereka dihancurkan oleh naga alam leluhur. Kesenjangan di antara mereka terlihat jelas. Jika pengurangan Suzimo tidak salah, ada kemungkinan besar bahwa tindakan Ras Primordial hanya akan meningkat di masa depan. Ras Primordial pasti tidak akan mau menjalani kehidupan yang tercelah. Ketika para leluhur atau bahkan kaisar dari Ras Primordial keluar, situasi darat Antian Huang akan berubah sepenuhnya. Bab 1423, Teng Lingsi. Gunung Bintang 6. Itu adalah tempat yang agak terkenal di wilayah selatan yang dikenal indah. Ada enam puncak utama, puncak kediaman surgawi, puncak jembatan surgawi, puncak rahasia surgawi, puncak asimilasi surgawi, puncak berkat surgawi, dan puncak tujuh pembunuhan. Enam puncak utama berhubungan dengan enam bintang duel selatan di Cakrawala dan berinteraksi dengan langit dan bumi dengan kiroh yang kaya. Bertahun-tahun yang lalu, ketika master pendiri sekte duel selatan berpergian ke sini dan menemukan surga ini, ia mendirikan sektanya di sini. Sekte ini berkembang pesat dan menghasilkan banyak pembudidaya terkenal. Tapi sekarang, wilayah Gunung Bintang 6 berwarna merah darah dan dipenuhi tanaman merambat dengan wajah manusia. Dikemas padat, itu menyeramkan dan menyerupai pemandangan dari neraka. Tanaman merambat berwarna darah meluas dengan cepat selama 10 tahun terakhir dan telah menempati area dalam jarak 50 km dari Six Stars Mountain. Tidak ada makhluk hidup lain dalam radius 50 km selain tanaman merambat berwarna darah. Vegetasi menjadi layu. Tanah tandus dipenuhi dengan kerangka. Itu adalah salah satu dari sembilan ras primordial, ras anggur darah. Ini adalah satu-satunya ras flora di antara sembilan ras primordial. Itu karena ras anggur darah adalah yang paling mendominasi di antara ras flora. Selama bloodfin tumbuh di suatu wilayah, nutrisi flora lain akan tersedot kering sampai mati. Selanjutnya, ras bloodfin sangat kejam dan haus darah. Jika ada makhluk hidup yang menginjakan kaki ke wilayah ras anggur darah, mereka akan dilahap daging dan darah, tidak meninggalkan apapun kecuali kerangka. Bahkan di era primordial, ras blutfin tidak diizinkan muncul di habitat ras primordial lainnya. Puncak 7 Pembunuhan Di sebuah istana yang penuh dengan tanaman merambat darah, seorang pemuda berjubah darah merah duduk di kursi tinggi. Dia memegang labu berwarna darah di tangan kirinya dan di bawahnya ada singgah sana yang terbuat dari tulang. Di sekitar tahta ada lingkaran besar tengkorak manusia yang berlumuran darah. Ini adalah tuan muda dari ras anggur darah, Teng Lingsi. Pada saat itu, lebih dari 10 pembudidaya dengan ekspresi ketakutan melayang di depan Teng Lingsi. Mereka semua pucat dan gemetar ketakutan. Meskipun para pembudidaya itu kotor, jubah mereka mengungkapkan bahwa mereka adalah pembudidaya dari sekte duel selatan. Fu-fu-fu-fu. Teng Lingsi melihat para pembudidaya di depannya dan tersenyum sinis, berkata dengan suara lembut, Jangan takut, jangan takut. Bersikaplah patuh. Saat ia berbicara, lebih dari 10 tanaman merambat berwarna darah ukuran lengan diperpanjang dari jubah darah lebar Teng Lingsi dan melingkar ke arah pembudidaya. Oh, oh. Mata para pembudidaya itu dipenuhi dengan ketakutan saat mereka berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, mereka tidak bisa bergerak atau berbicara dan hanya bisa mengeluarkan suara terdam. Lebih dari 10 pembudidaya hanya bisa menonton tanpa daya saat tanaman merambat darah yang tebal dan mengerikan mendekati mereka. Proses ini merupakan siksaan besar bagi para pembudidaya. Tidak dapat menahannya, seorang pembudidaya wanita mogok dan pingsan di tempat. Para pembudidaya lainnya juga bergidik dan menatap Teng Lingsi dengan memohon. Teng Lingsi memiliki ekspresi puas saat dia menikmati rasa takut akan makanan di depannya. Di matanya, para pembudidaya ini tidak lebih dari makanan. Mereka adalah makanannya. Di era primordial, manusia adalah ras terlemah dan hanya bisa diperbudak sebagai makanan. Semakin takut makanannya, semakin bersemangat pemuda berjubah darah itu. Meskipun ras anggur darah adalah salah satu dari sembilan ras primordial dan memiliki garis keturunan yang kuat, mereka hanya bisa hidup dengan hina selama bertahun-tahun. Teng Lingsi sudah cukup. Untungnya, kekayaan ras manusia telah habis dan era ras primordial telah tiba. Apakah kamu takut? Apakah kamu takut? Teng Lingsi tersenyum lembut. Namun, aku masih akan memakan kalian. Saat dia berbicara, wajah manusia melingkar di atas tanaman merambat berwarna darah tiba-tiba terbelah, memperlihatkan taring tajam dan bau darah yang menyengat. Uff! Sebuah pohon anggur darah tiba-tiba muncul dan memakan kepala seorang kultifator. Pohon anggur berkedut dan menelannya sedikit demi sedikit. Para pembudidaya yang tersisa ketakutan ketika mereka melihat itu. Kekuatan hidup seorang kultifator terkuras dengan cepat dan tatapannya meredup. Orang itu ketakutan setengah mati. Mendesah. Teng Lingsi menghela nafas. Aku harus memakanmu secepat mungkin. Setelah anda mati, daging anda tidak akan segar lagi. Uff! Pohon anggur darah membuka mulutnya dan menelan pembudidaya. Sesaat kemudian, anggur darah pertama yang menelan membuka mulutnya sekali lagi dan meludahkan tumpukan tulang yang ternoda darah segar. Para pembudidaya yang tersisa putus asa. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa lepas dari nasib dilahap. Tak lama, lebih dari sepuluh pembudidaya dimakan oleh pemuda berjubah darah. Teng Lingsi menghela nafas panjang dan mengjilat lidahnya yang merah mengerikan dengan ekspresi senang. Labu berwarna darah di telapak tangan kirinya berubah menjadi lebih hidup dan menyeramkan. Melapor masuk, Tuan Muda. Saat itu, seorang klan Bloodfin di samping istana berkata dengan suara yang dalam, tidak banyak makanan yang tersisa di penangkaran Six Stars Mountain. Itu mungkin hanya bisa bertahan selama satu tahun lagi. Sepertinya aku harus keluar dan mengambil makanan kembali. Teng Lingsi memutar lehernya. Ratusan ribu makanan dari sekte duel selatan ini benar-benar tidak berharga. Hanya dalam sepuluh tahun, mereka pergi. Saat dia mengatakan itu, dia memukul bibirnya seolah-olah dia sedang bernostalgia. Sebenarnya, ada biara di wilayah selatan yang memiliki cukup makanan. Terlebih lagi, semuanya berkualitas baik. Teng Lingsi menyipitkan matanya dan berkata dengan lemah. Anda mengacu pada biara Dapamkara, Tuan Muda. Klan Bloodfin di bawah bertanya. Ya, Teng Lingsi mengangguk. Biara Dapamkara adalah salah satu dari enam biara Buddha di dunia budidaya manusia. Kita mungkin tidak bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan kita. Klan Bloodfin menganalisis. Teng Lingsi tertawa. Jika kita ingin menyerang biara Dapamkara, kita tentu harus mengundang ayahku. Ah, jika pemimpin klan menyerang, tidak ada keraguan tentang itu. Klan Bloodfin mengangguk. Teng Lingsi tersenyum. Sebenarnya biara Dapamkara hanya kuat di permukaan saja. Murid tituler mereka telah berada di tangan saya selama sepuluh tahun. Namun, tidak ada yang berani datang. Petik 2. Saya menduga bahwa tidak ada kaisar di biara Dapamkara di generasi ini. Kamu benar-benar bijaksana, Tuan Muda. Klan Bloodfin buru-buru tersanjung sebelum bertanya, kapan Anda siap untuk menyerang biara Dapamkara dengan pemimpin klan, Tuan Muda. Tidak perlu terburu-buru. Teng Lingsi berkata dengan acu tak acu, begitu saya menyerap semua kekuatan kayu Ashoka, saya mungkin bisa menjadi leluhur setengah bela diri atau bahkan maju ke alam leluhur. Pada saat itu, saya bisa meratakan biara Dapamkara tanpa ayah saya ikut campur. Tiga keluarga bangsawan akan menjadi yang berikutnya setelah kita meratakan biara Dapamkara. Pada saat itu, seluruh wilayah selatan akan berada dalam kendali ras anggur darah. Klan Bloodfin juga bersemangat dan melanjutkan. Ya. Teng Lingsi mengangguk. Itu untuk masa depan dan kami akan mengesampingkannya untuk saat ini. Benar? Apakah ada berita tentang Desolate Martial? Saya mendengar bahwa yang sekarang ini adalah tubuh lotus hijau penciptaan. Jika kita bisa menangkapnya, dia akan menjadi tonik terhebat bagiku. Belum. Klan Bloodfin menjawab, Jika ada berita, saya pasti akan segera melaporkannya. Ya. Teng Lingsi mengingatkan, Ras Primordial lainnya juga telah menetapkan lencana pembunuh mereka untuknya. Awasi dia baik-baik. Jika Desolate Martial muncul, kita tidak boleh membiarkan Ras Dewa dan Mata Surgawi menguasainya terlebih dahulu. Petik dua. Aku pasti akan menjadi orang pertama yang memakan daging Desolate Martial. Bab 1424, Pembantaian melalui Gunung Enam Bintang. Setelah meninggalkan Biara Dapamkara, Suzimo tiba di dekat Gunung Bintang Enam dalam waktu kurang dari 10 hari. Dari jauh, Six Stars Mountain berwarna darah. Tanaman merambat yang mengancam merangkak di seluruh gunung dan bumi dengan padat. Labu berwarna darah tumbuh di tanaman merambat dan bergoyang dengan angin, berkilauan dengan kilatan darah iblis. Ekspresi Suzimo dingin. Dia tidak menyembunyikan jejaknya dan terbang ke udara, melaju menuju Gunung Enam Bintang. Sekarang dia telah memasuki ranah tubuh konjoin dan tubuh sejati terate hijau miliknya telah mengalami transformasi lengkap. Selain leluhur, tidak banyak orang di daratan Tianhuang yang bisa menekannya. Tidak perlu baginya untuk mengubah penampilannya dan menyembunyikan identitasnya. Dia adalah Martial Desolate. Alasan mengapa dia menerobos ke Six Stars Mountain hari ini adalah karena dia ingin menyelesaikan skor dengan Ras Bloodfin. Saat Suzimo tiba di batas luar Gunung Bintang Enam, tanaman merambat darah merasakan kidarah di tubuhnya dan mulai memanjat ke arahnya. Sebenarnya ada seorang kultifator yang tidak tahu apa yang baik untuknya dan berani mengambil inisiatif untuk datang ke sini. Hehehehe, apa garis keturunan yang kuat? Aku bisa berubah wujud menjadi manusia setelah melahapnya. Beberapa tanaman merambat darah bersemangat. Tanaman merambat darah di batas luar Gunung Bintang Enam memiliki alam kultifasi yang rendah dan bahkan tidak bisa mengambil bentuk manusia. Karena itu, mereka tidak dapat melihat kekuatan Suzimo yang sebenarnya. Dalam sekejap mata, ratusan tanaman merambat berwarna darah melingkar ke arah Suzimo seperti orang gila, ingin meminum darahnya dan memakan dagingnya. Suzimo bahkan tidak melihat tanaman merambat darah saat dia menyulap segel tangan dengan kedua tangan dan menyalurkan roh esensinya. Astaga! Tiba-tiba, tiga bola api dengan warna berbeda muncul di samping Suzimo. Merah, api dao abadi. Emas, api dao Buddha. Hitam, Vien Dao Fire. Ini adalah seni dharma dari sutra hati api merah, lentera berputar api merah. Tiga api dao mengepung Suzimo dan berputar perlahan, membentuk penghalang api. Saat tanaman merambat darah menyerbu ke depan dan mengungkapkan mulut mereka yang berlumuran darah, mereka bertabrakan dengan lentera berputar api merah. Saat ini, Suzimo berada di alam tubuh bersama. Kekuatan dari Scarlet Flame Revolving Lantern adalah sesuatu yang bahkan mungkin tidak berani diambil oleh beberapa sulur darah tubuh bersama, apalagi sulur darah tingkat rendah ini. Bagaimanapun, ras Blutfin adalah flora. Meskipun mereka memerintah di antara flora lainnya, itu tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki kelemahan. Flora paling takut dengan api. Adapun Suzimo, dia mengolah sutra mental api merah. Penguasaan apinya sangat kuat dan tiga api dao yang disulapnya bahkan lebih menakutkan. Tanaman merambat darah berubah menjadi abu seketika-ketika mereka menyerang. Mencicit, mencicit. Ketika tanaman merambat berubah menjadi abu, tubuh mereka yang sebenarnya mengeluarkan tangisan yang tajam. Tanaman merambat lainnya di tubuh mereka ingin mundur dan menghindari tiga api. Namun, tiga api dao sangat ganas dan bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh tanaman merambat darah tingkat rendah ini. Setiap percikan yang mendarat di tubuh mereka akan menyala dan api akan meluas ke seluruh tanaman merambat darah. Dalam sekejap mata, anggur darah lengkap dibakar menjadi abu. Ekspresi Suzimo dingin saat dia berjalan ke Gunung Bintang Enam tanpa berhenti sama sekali. Dikelilingi oleh tiga api dao, dia langsung menyerang. Kemanapun dia lewat, api melonjak ke langit dan tanaman merambat darah yang tak terhitung jumlahnya binasa di lautan api. Tentu saja, kultivasi tanaman anggur darah itu tidak tinggi dan mereka bahkan tidak bisa mengambil bentuk manusia. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat api turun dan membakar mereka menjadi abu. Siapa di sana? Beraninya Komen Robos masuk ke wilayah Ras Blutfin. Seorang ahli dari Ras Blutfin dalam bentuk manusia muncul dan berdiri di udara. Dia melihat api tidak jauh dan bertanya dengan keras dengan ekspresi marah. Meskipun makhluk Ras Anggur Darah dapat mengambil bentuk manusia, alam kultivasinya hanya berada di alam karakteristik Dharma. Wilayah Ras Anggur Darah Suzimo mencibir dan menjentikan jarinya dengan santai bahkan tanpa memandangnya. Ci! Pedangki meledak. Cahaya putih merobek kehampaan dan langsung memasuki glabela dari Blutfin Daolord. Mata orang itu melebar tidak percaya. Pedangki terlalu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Sebuah garis miring. Itu menembus kesadarannya dan menghancurkan roh esensinya. Mayat Blutfin Daolord jatuh dari udara. Berdebur, berdebur, berdebur. Ketika mereka melihat itu, tanaman merambat darah yang ingin maju terkejut dan melarikan diri menuju enam puncak utama. Ini buruk, ada penyusup musuh. Banyak tanaman merambat darah berteriak saat mereka melarikan diri. Suzimo maju dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di enam puncak utama tak lama kemudian. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berbalik, merasakan sesuatu. Di kaki gunung tidak jauh, ada ruang kosong besar yang dikelilingi oleh tanaman merambat darah yang membentuk pagar. Banyak pembudidaya berkumpul di dalam dan ada lebih dari 10 ribu dari mereka. Atau lebih tepatnya, para pembudidaya itu tidak bisa lagi dianggap sebagai manusia. Dia tidak tahu apa yang dialami para pembudidaya itu tetapi mereka disiksa hingga keadaan di mana mereka tidak menyerupai manusia atau hantu. Setiap pembudidaya mengenakan pakaian compang kemping yang samar-samar bisa dikenali sebagai jubah sekte duel selatan. Wajah para pembudidaya itu layu dan kuning dengan ekspresi putus asa. Masing-masing dari mereka memiliki lingkaran besi di leher mereka yang terhubung ke rantai raksasa dan yang lainnya dikunci ke pagar tanaman merambat darah. Mereka semua memiliki tatapan kosong dan ekspresi mati rasa. Bahkan ketika mereka melihat Suzimo di udara melalui celah dipagar, ekspresi mereka tidak berubah dan mata mereka mati. Ini. Mata Suzimo melebar tak percaya saat sebuah kemungkinan melintas di benaknya dan tubuhnya sedikit gemetar. Mungkinkah ras Blutfin membesarkan pembudidaya manusia seperti binatang? Suzimo sangat marah dan wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya tampak menyala dengan api. Di beberapa buku kuno atau dari yang lain, dia pernah mendengar tentang nasib tragis manusia di zaman purba. Manusia sangat lemah dan diperbudak oleh 10 ribu ras. Bahkan, mereka diperlakukan sebagai makanan dan persembahan oleh ras lain. Mendengar itu, Suzimo juga merasa emosional. Tetapi sekarang setelah dia menyaksikannya secara pribadi, dia benar-benar mengalami keputusasaan yang dialami manusia di era primordial. Itu adalah perasaan tragis dari ketidakberdayaan dan keputusasaan. Suzimo mengambil nafas dalam-dalam dan dalam sekejap, dia tiba di luar pagar. Sebuah percikan muncul dari ujung jarinya dan membakar seluruh tempat menjadi abu. Ketika pembudidaya sekte duel selatan melihat Suzimo, mereka semua memiliki ekspresi ketakutan dan meringkuk menjadi bola seperti burung yang ketakutan. Pedang pembunuh surgaki ditembakkan dari ujung jari Suzimo dan melesat menembus kerumunan dengan ketajaman tak berujung. Dentang! 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 Suara benturan logam bergema di mana-mana saat bunga api beterbangan. Hanya dalam selusin nafas, rantai yang mengikat para pembudidaya terputus oleh Heaven Slying Swatki. Namun, meskipun pagar di sekitarnya hilang dan rantai di tubuh mereka putus, para pembudidaya itu tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Mereka tampaknya mati rasa untuk itu. Suzimo mengamati kerumunan dan memindai dua kali dengan hati-hati dengan ekspresi sedikit kecewa. Awalnya, dia sangat ingin melihat Ming Zen di keramaian. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun setelah mencari. Rekan Taoiz Su. Saat itu, suara lemah terdengar dari kerumunan. Bab 1425, bayar dengan darah. Hem. Su Zimo menoleh. Suaranya terlalu lembut, hampir seperti nyamuk. Jika bukan karena pendengarannya yang kuat, dia mungkin tidak menyadarinya. Tatapannya mendarat pada seorang kultifator wanita di kerumunan. Rambut pembudidaya perempuan itu acak-acakan dan dia meringkuk menjadi bola, bersembunyi di antara kerumunan. Namun, ada sedikit vitalitas dan kekuatan di matanya dibandingkan dengan orang lain. Anda. Tatapan Su Zimo membeku. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, dia menyelidiki, Tang Si Yun. Kultifator wanita mengangguk berulang kali ketika dia mendengar nama itu. Dia menyekal lumpur di wajahnya dan mengungkapkan fitur wajahnya. Meskipun dia masih kotor, dia bisa dikenali. Ini benar-benar kamu. Su Zimo terkejut. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan dapat bertemu dengan seorang teman lama di sekte duel selatan. Tang Si Yun berdiri dan ingin berjalan menuju Su Zimo. Namun, dia ragu-ragu sejenak karena takut. Datanglah kemari. Aku tidak akan menyakitimu. Su Zimo mengangguk. Ketika dia mendengar itu, Tang Si Yun mengumpulkan keberaniannya dan berjalan keluar dari kerumunan. Keindahan nomor satu dari sekte duel selatan di masa lalu tidak lagi seanggun sebelumnya. Kembali ketika mereka berdua pertama kali bertemu di medan perang kuno, mereka berdua berada di ranah inti emas. Tapi sekarang, Su Zimo telah memasuki alam tubuh bersama dan menjadi sosok perkasa yang maha kuasa. Namun, Tang Si Yun hanya berada di alam Naschen Sol. Perbedaan di antara mereka semakin lebar. Di medan perang kuno saat itu, ada ratusan ribu teladan, berapa banyak dari mereka yang benar-benar bisa mengejar Su Zimo. Apakah Anda melihat seorang biksu dari biara Dapamkara sepuluh tahun yang lalu? Su Zimo memandang Tang Si Yun dan bertanya dengan suara yang dalam. Mengingat sejenak, Tang Si Yun bertanya, apakah dia seorang biksu muda yang membawa lentera hijau? Itu benar. Mata Su Zimo berbinar saat dia bertanya, di mana dia? Apakah dia masih hidup? Kembali di tanah warisan Dao, Ming Zen muncul dan bertarung bersamanya. Senjata Dharma takdirnya adalah lentera hijau. Sepuluh tahun yang lalu, berkat biksu ini, beberapa pembudidaya sekte duel selatan berhasil melarikan diri. Tang Si Yun menghela nafas dengan lembut. Namun, alam kultifasi biksu itu tidak cukup tinggi dan dia masih tidak bisa mengalahkan tuan muda dari ras anggur darah dan ditekan oleh yang terakhir. Setelah bertahun-tahun, dia pasti mati. Su Zimo mencengkeram tinjunya dengan lembut dengan ekspresi dingin. Rekan Taois. Tidak, Senior Su. Apakah Anda di sini untuk menyelamatkan kami? Tang Si Yun menyadari bahwa perbedaan di antara mereka terlalu besar dan tidak lagi pantas untuk memanggilnya sebagai rekan Taois. Dia mengubah cara bicaranya dengan tergesa-gesa dan bertanya dengan gelisah. Iya. Su Zimo menganggup dan mengeluarkan beberapa ramuan untuk disimpan di tas penyimpanan sebelum menyerahkannya kepada Tang Si Yun. Bagikan ramuan ini dan tinggalkan tempat ini sesegera mungkin. Tangan Tang Si Yun gemetar saat dia menerima tas penyimpanan, air mata langsung mengalir di wajahnya. Namun, para pembudidaya lainnya masih mati rasa ketika mereka menyaksikan pemandangan itu dengan linglung tanpa kegembiraan melihat dunia sekali lagi. Orang-orang ini. Menatap ekspresi para pembudidaya itu, Su Zimo merasakan kesedihan. Tang Si Yun tersenyum pahit. Sepuluh tahun yang lalu, Ras Blutfin menyerang tempat ini dan Master Sekte kami tewas dalam pertempuran. Tiga sosok perkasa dan leluhur setengah bela diri meninggal. Namun, kami tidak bisa bertahan melawan pasukan Blutfin. Dalam waktu kurang dari sehari, seluruh Sekte Duel Selatan jatuh ke tangan Ras Anggur Darah. Selain biksu yang membantu ratusan orang melarikan diri, ratusan ribu murid lainnya dibesarkan seperti binatang buas oleh Ras Anggur Darah supaya mereka bisa makan makanan segar. Selama bertahun-tahun, Ras Anggur Darah memenjarakan kami di sini dan menyegel kekuatan Dharma kami. Kita bahkan tidak bisa bunuh diri. Pada saat itu, niat membunuh muncul dari mata Susimo. Tang Si Yun meratap, selama sepuluh tahun terakhir, Ras Blutfin telah menghonsungsi lebih dari seratus pembudidaya Sekte Duel Selatan setiap hari. Tidak peduli bagaimana kita memohon atau berjuang, tidak ada yang berubah. Kami hanya bisa menyaksikan rekan Sekte kami berkurang sedikit demi sedikit. Petik 2. Itu ratusan ribu rekan Sekte kita. Saat ini, hanya kita yang tersisa. Tang Si Yun tidak bisa menahan keduanya dan hancur secara mental, menangis. Ketika para pembudidaya itu membuka mata mereka setiap hari, mereka tidak tahu apakah mereka dapat bertahan hidup hari itu atau apakah mereka akan dimakan sebagai makanan. Awalnya, kami memiliki secerca harapan. Wajah Tang Si Yun dipenuhi air mata saat dia tersenyum pahit. Bagaimanapun, ratusan rekan Sekte kami melarikan diri. Kami berharap mereka akan mencari bantuan dari Sekte atas atau super lainnya. Mungkin, beberapa ahli ras manusia kita mungkin datang dan menyelamatkan kita dari kesengsaraan kita. Namun, kami menunggu selama satu tahun, dua tahun, lima tahun. Dan tidak ada yang datang. Akhirnya, kami menyerah. Su Zimo terdiam. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga buku-buku jarinya menjadi sangat pucat. Bahkan jika pembudidaya Sekte Duel Selatan mencari bantuan, tidak ada Sekte atau vaksi yang akan bergegas menyelamatkan mereka dari kesengsaraan mereka. Siapa yang akan memprovokasi musuh besar seperti ras anggur darah untuk beberapa pembudidaya yang tidak terkait dengan mereka? Manusia telah menjalani kehidupan yang damai terlalu lama. Mereka tidak lagi memiliki dorongan dan keunggulan era kuno. Tak satu pun dari mereka memiliki ketangguhan pantang menyerah untuk melawan ras primordial dengan berani. Orang bijak-bijak kuno dari umat manusia, baik itu kultifator tingkat rendah atau sosok dan leluhur perkasa, adalah orang yang benar dan saling menjaga. Jika mereka melihat pemandangan ini hari ini, mereka mungkin akan meneteskan air mata frustrasi dan berdarah dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Saat ini, sebagian besar pembudidaya bahkan telah melupakan penderitaan manusia di era purba. Mereka lupa bahwa dalam perang kuno, leluhur meninggal, kaisar terbunuh dan banyak ahli manusia bertarung dengan sekuat tenaga sebagai ganti perdamaian umat manusia. Bahkan Sekte Super seperti Biarada Pamkara, salah satu dari enam biara Buddha, hanya peduli dengan kesejahteraan mereka sendiri, siapa yang akan menonjol untuk menyelamatkan semua orang dari Sekte Duel Selatan. Aku sedikit terlambat. Suzimo memandang semua orang dari Sekte Duel Selatan dan berkata perlahan, tapi jangan khawatir, dengan saya di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyakiti kalian. Terlepas dari beberapa yang memiliki secerca harapan yang menyala kembali di mata mereka, sisanya masih muram dan mati rasa. Rekan Taois, dia adalah desolate marsial, Daolor desolate marsial yang mengguncang dunia dan mendirikan marsial Dao. Terperangkap di sini, pemahaman Tang Siun tentang Suzimo masih terjebak pada beberapa rumor yang dia dengar di masa lalu. Dia juga tidak tahu bahwa Suzimo sudah menjadi sosok perkasa tubuh bersama. Di kota Fenomena Segudang, dia adalah orang yang menekan ras raksasa dan dewa dan menyelamatkan paragon manusia. Sekarang setelah Daolor desolate marsial ada di sini, kita memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Petik 2 Tang Siun memandang semua orang dari sekte duel selatan dan mengeluarkan ramuan dari tas penyimpanan, menyerahkannya kepada para pembudidaya saat dia berbicara. Kebanyakan orang acuh tak acuh. Apa gunanya dewa Dao karakteristik Dharma? Bahkan leluhur setengah bela diri terbunuh. Semua orang mati. Hahaha. Seorang kultifator tertawa terbahak-bahak dengan cara yang gila. Suzimo memiliki ekspresi sedih. Meskipun orang-orang ini masih hidup, mereka tidak berbeda dengan orang mati. Daolor desolate marsial, tolong bunuh aku dan beri aku akhir yang cepat. Itu akan menjadi kelegaan terbesar bagi saya, seorang kultifator bersujud kepada Suzimo dan memohon dengan lembut. Daolor desolate marsial, tolong beri kami kematian. Sejumlah besar pembudidaya berlutut. Ketika dia melihat itu, mata Suzimo memerah dan dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah dan kesedihan di hatinya. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan melolong. Ras anggur darah, aku akan membuat kalian membayar dengan darah. Bab 1426, Membakar Gunung Persuasi dan penghiburan biasa tidak bisa lagi membebaskan para pembudidaya sekte duel selatan dari ketakutan mereka. Selama 10 tahun terakhir, ketakutan itu telah mengakar di hatinya. Para pembudidaya sekte duel selatan ini hanya bisa digerakkan pada pembantaian sejati dengan darah segar ras Blutfin. Pada saat itu, mereka akan menyadari bahwa meskipun ras anggur darah adalah bagian dari sembilan ras primordial, mereka tidak terkalahkan. Tatapan Suzimo meningkat dan kekuatan Dharma melonjak saat dia menyulap segel tangan dengan kedua tangan. Tiga api Dao yang awalnya mengelilinginya berkumpul dengan cepat dan membentuk api tiga warna yang memancarkan aura gemetar. Api sama di Dao. Semua orang dari sekte duel selatan melihat nyala api yang memantul dengan ekspresi ketakutan dan tidak berani mengatakan apa-apa. Pergi. Suzimo naik perlahan ke udara dan melemparkan api tiga warna di tangannya ke arah Six Stars Mountain. Pada saat yang sama, api esen spirit meledak dari glabelannya dan memasuki api tiga warna. Api melonjak. Api catur Adi Dao. Sekarang Suzimo telah berkultivasi ke alam tubuh bersama, kekuatan api catur Adi Dao adalah sesuatu yang bahkan leluhur setengah bela diri tidak dapat menahannya. Namun, pada saat itu, dia sudah memicu niat membunuhnya dan ingin membunuh semua makhluk ras Blutfin di Six Stars Mountain. Dia tidak punya niat untuk menahan diri dan memberikan semuanya. Astaga! Api mengamuk-mengamuk. Suzimo menyalurkan roh esensi dan kekuatan dharmanya melonjak saat api catur Adi Dao menyebar dan menyala terus-menerus. Beberapa makhluk ras anggur darah yang tidak bisa mengambil bentuk manusia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat api catur Adi Dao terbakar, mereka menjerit dan berjuang saat berubah menjadi abu. Beberapa makhluk ras Blutfin ingin melarikan diri dalam bentuk manusia mereka. Namun, api catur Adi Dao sangat kuat dan mereka tidak dapat bertahan bahkan jika satu percikan api mengenai mereka. Suzimo mendorong roh esensinya hingga batasnya. Kecepatan catur Adi Dao Fire juga sangat cepat. Beberapa makhluk ras anggur darah yang bereaksi lebih lambat ditangkap oleh api catur Adi Dao dan dibakar menjadi abu. Dalam sekejap mata, Six Stars Mountain dilalap lautan api. Semua orang dari sekte duel selatan menyaksikan dengan mata terbelalak dan mulut ternganga, mereka tidak bisa lagi berbicara. Adegan ini terlalu mengejutkan bagi mereka. Lebih dari setengah ras Blutfin yang kejam dan haus darah yang awalnya mereka anggap tak terkalahkan dibakar oleh api itu. Sebagian besar makhluk ras Blutfin yang dibakar oleh catur Adi Dao Fire berlevel rendah. Meski begitu, sepotong harapan dihidupkan kembali di mata semua orang dari sekte duel selatan. Api catur Adi Dao meluas terus-menerus dan menyelimuti seluruh wilayah gunung bintang enam. Namun, ketika api mencapai kaki enam puncak utama, mereka tidak bisa maju lebih jauh. Seolah-olah mereka terhalang oleh kekuatan yang kuat. Masih ada ribuan makhluk ras Blutfin yang melarikan diri ke enam puncak utama untuk bersembunyi. Ekspresi Suzimo berubah muram. Dia tahu bahwa pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Enam puncak utama pasti dijaga oleh para ahli tingkat atas dari ras primordial ini. Bang, bang, bang. Sosok yang kuat melonjak ke langit dengan kekuatan yang meraja lela. Sosok perkasa tubuh bersama dari ras anggur darah telah muncul. Suzimo menyapu pandangannya dan dalam sekejap mata, lebih dari 20 sosok perkasa tubuh bersama muncul di udara dengan ki darah yang deras dan kekuatan yang luar biasa turun. Terhadap tekanan kesadaran roh dari 20 sosok perkasa tubuh bersama, api catur adidao sangat ditekan dan nyalanya berkedip seolah-olah bisa padam kapan saja. Secara alami, kekuatan kondensasi seni Dharma dapat didorong hingga batasnya. Untuk catur adidao fire milik Suzimo, kekuatannya berkurang secara signifikan setelah menyebar ke area yang begitu luas, bahkan konjoin bodi mighty figure dari ras glutfin bisa menekannya. Di udara, jumlah konjoin bodi mighty figure dari ras glutfin masih meningkat. Tak lama, ada 50 dari mereka. 50 sosok perkasa tubuh bersama dikumpulkan di gunung enam bintang saja. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya fondasi salah satu primordial nine raches, ras glutfin. Jika itu hanya tokoh perkasa dari ras anggur darah, mereka bukan apa-apa di mata Suzimo. Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada keberadaan yang lebih kuat yang tersembunyi di gunung enam bintang yang mengawasinya dari sudut tertentu. Leluhur setengah bela diri anggur darah. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa ada lebih dari satu. Jika pertempuran besar pecah nanti, tinggalkan tempat ini sesegera mungkin dengan rekan sekte Anda. Suzimo mengirim transmisi suara ke Tang Siun. Ada lebih banyak ahli ras glutfin di Six Stars Mountain daripada yang dia bayangkan. Begitu pertempuran pecah dan dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri, akan sulit baginya untuk melindungi Tang Siun dan yang lainnya. Kamu siapa? Beraninya kamu menerobos masuk ke wilayah ras anggur darah dan membunuh makhluk kita. Petik 2 Sosok perkasa dari ras anggur darah berteriak. Suzimo mencibir, bukankah ras glutfin melepaskan lencana pembunuh untukku? Anda bahkan tidak bisa mengenali saya. Petik 2 Hem. Ekspresi makhluk ras glutfin di udara berubah. Kamu adalah bela diri sunyi. Beberapa makhluk ras glutfin berteriak pelan. Fu-fu-fu-fu. Saat itu, tawa terdengar dari Seven Kills Peak. Sesosok bangkit perlahan, mengenakan jubah berwarna darah. Mengjilat bibirnya dengan lidah merah yang mengerikan, dia berkata dengan santai, sungguh pencarian yang sia-sia. Desolate marsial, Anda menyelamatkan saya dari banyak masalah dengan mengetuk pintu saya secara pribadi. Tuan muda. Sosok perkasa tubuh bersama dari ras anggur darah membungkuk ketika mereka melihat orang itu. Kamu tengling si, kan? Ekspresi Su-Zimo dingin saat dia memelototi pemuda berjubah darah dengan niat membunuh yang tersembunyi. Itu aku. Teng Lingzi tersenyum sinis. Mengapa? Bahkan monster terkuat yang terkenal yang menjelma dalam sejarah, sosok perkasa desolate marsial, pernah mendengar namaku. Apakah kamu yang membunuh Mingzen? Su-Zimo bertanya dengan dingin. Siapa itu Mingzen? Teng Lingzi menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah repot-repot menghafal nama semut ras manusia. Itu membuang-buang energiku. Siapa yang akan mengingat nama makanan yang mereka makan? Dia tersenyum pada Su-Zimo dengan sedikit darah di giginya, menyerupai hantu jahat dari neraka. Eh, Mingzen. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, Teng Lingzi mengangkat alisnya dan bertanya, apakah Anda mengacu pada seorang biarawan kecil? Su-Zimo menyipitkan matanya. Ketika Teng Lingzi melihat ekspresi aneh Su-Zimo, dia mengangguk. Sepertinya itu dia. Kidara biksu kecil itu sangat kuat dan murni, jadi saya menyimpannya di labu darah saya untuk disempurnakan. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan labu berwarna darah dan memegangnya di telapak tangannya. Labu darah ini adalah senjata Dharma Takdirku. Bahkan jika leluhur setengah bela diri dari ras manusia tersedot, dia tidak akan bisa hidup lebih dari setahun. Namun, biksu kecil itu sungguh luar biasa. Cek, cek, memikirkan bahwa karakteristik Dharma Belaka akan dapat bertahan sampai sekarang di labu darahku. Hem, mata Su-Zimo berbinar gembira. Ming-Zen tidak mati. Kamu juga tidak harus bahagia. Teng Lingzi berkata sambil tersenyum, biksu kecil itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Saya menduga bahwa dalam satu tahun atau lebih, dia akan berubah menjadi genangan darah dan menjadi energi esensi untuk labu darah saya. Tidak perlu selama satu tahun atau lebih. Tatapan Su-Zimo sangat tajam dan mematikan saat dia berkata perlahan, hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Hahaha. Seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang sangat lucu, Teng Lingzi berkata dengan sinis, bela diri yang sunyi, jangan khawatir. Aku akan menyimpanmu di dalam blood god juga dan membiarkanmu menemaninya ke dunia bawah sebagai darah. Bab 1427, Pertempuran Besar-Besaran Tuan Muda, Anda tidak perlu melakukannya secara pribadi. Aku akan membantumu menangkap Desolate Marsial. Sosok perkasa tubuh bersama dari ras anggur darah menonjol. Teng Lingzi melambaikannya dan tersenyum. Tidak, aku akan memasukkan orang ini ke dalam labu darahku secara pribadi. Bela diri Desolate, di dunia ini, tidak banyak orang di alam kultivasi yang sama dengan saya yang layak saya serang. Teng Lingzi memegang labu darah dan berjalan menuju Su Zimo dengan senyum sinis. Suatu kehormatan bagimu untuk mati di tanganku. Potong omong kosong dan mati. Su Zimo mencibir dan menyerang Teng Lingzi dengan langkah besar. Mengapa, Anda ingin melawan saya dalam pertempuran jarak dekat? Teng Lingzi tersenyum lembut. Sebagai tuan muda dari ras anggur darah, monster yang menjelma dari satu generasi ini langsung melihat rencana Su Zimo. Di antara sembilan ras primordial, meskipun ras anggur darah haus darah, ki dan fisik darah mereka tidak kuat dan jauh lebih rendah daripada ras dewa dan naga. Mereka hanya lebih kuat dari ras penyihir. Jika dia bisa memaksa ras blutfin ke pertarungan jarak dekat, Su Zimo sangat yakin bahwa dia bisa menekan Teng Lingzi dengan tubuh sejati terate hijau miliknya. Fu, itu tidak akan semudah itu. Teng Lingzi terkekeh dan menginjak kehampaan dengan lembut. Astaga, astaga. Dalam kehampaan, tanaman merambat berwarna darah yang setebal lengan tiba-tiba tumbuh dan melingkar ke arah Su Zimo. Sebelum tanaman merambat darah tiba, wajah bulat manusia di atas membuka mulut mereka dan memperlihatkan taring tajam yang bersinar dengan kilatan dingin. Paling tidak, ratusan sulur darah melingkar dengan bau busuk yang memuatkan, mengancam akan melahap Su Zimo. Huh. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia menjentikkan jarinya tanpa henti. Cek, cek, cek. Seketika, lebih dari sepuluh Heaven Slying Swatki meledak dan berputar di sekelilingnya dengan sangat tajam. Mereka terjalin dan menciptakan hamparan putih yang luas. Uff, uff, uff. Saat tanaman merambat darah mendekat, mereka dipotong oleh Heaven Slying Swatki dan darah menyembur keluar, sekarat setengah langit merah. Lebih dari sepuluh Heaven Slying Swatki melingkari dan memblokir ratusan tanaman merambat darah di luar. Seni Pedang Pembunuh Surga Teng Lingzi mengerutkan kening dengan sedikit ketakutan di matanya. Dalam catatan ras anggur darah, bahkan di dunia atas, tiga seni pedang hebat sangat terkenal. Jika tiga seni pedang hebat itu menyatu, kekuatannya akan lebih tak terbayangkan. Bahkan dewa sempurna dari dunia atas harus menghindarinya. Badai darah Teng Lingzi menyalurkan roh esensinya dan segel tangan yang disulapnya, menunjuk ke arah Suzy Moe dari jauh. Oh, oh. Seketika, sosok bayangan berwarna darah muncul di udara dan melonjak ke arah Suzy Moe seperti hantu jahat, membentuk embusan yang busuk dan jahat. Blutstorm adalah keterampilan rahasia warisan ras Blutfin. Dimanapun embusan angin berlalu, daging seorang pembudidaya bisa dilucuti sepenuhnya. Dalam perang kuno, seorang patriark dari ras anggur darah pernah merilis keterampilan rahasia itu. Dimana-mana embusan angin berlalu, hanya tumpukan tulang putih yang tersisa di tanah, itu sangat kejam. Ketika embusan angin bertiup, Suzy Moe tidak kenal takut dan menyalurkan garis keturunannya. The Creation Green Lotus adalah harta paling berharga dari alam semesta dan tanpa cacat. Saat ini, Suzy Moe adalah terate hijau penciptaan humanoid dan berada di kelas tujuh. Ketika embusan angin bertiup, ia langsung ditekan oleh garis keturunan terate hijau. Bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan berubah menjadi hujan darah yang mengalir. Hujan darah sangat jahat dan memiliki kekuatan korosif yang sangat menakutkan. Namun, terate hijau itu murni dan tidak ternoda, itu adalah yang paling efektif melawan objek yang begitu kotor dan jahat. Suzy Moe berjalan melalui badai darah tanpa terpengaruh atau terluka sama sekali. Beraninya kau mempermalukan dirimu sendiri dengan metode seperti itu. Tuan muda dari ras anggur darah tidak banyak. Suzy Moe mencibir, aku akan menunjukkan kepadamu seni dharma manusia. Bu, hem, dia melantunkan dalam bahasa Sansekerta. Mantra daming bergema di seluruh dunia. Kali ini, dia tidak melepaskan dimensubduing seal atau viensupression seal. Sebagai gantinya, dia melepaskan dua segel dharma yang paling kuat dari segel dharmik daming. Segel besar roda facra dan segel besar gunung meru. Segel dharma turun. Sebuah roda facra raksasa dihancurkan ke arah Teng Lingzi dengan kekuatan yang mengejutkan. Teng Lingzi menyalurkan garis keturunannya dan sosoknya menghilang. Di tempat itu, seratus sulur darah tumbuh dan melambaikan tangan mereka, melingkar ke arah roda facra di udara. Terhadap segel dharma daming, Teng Lingzi terpaksa mengungkapkan wujud aslinya. Tanaman merambat darah tebal itu adalah daging dan tubuh darah Teng Lingzi. Dibandingkan dengan seni dharma yang pertama kali dia sihir, mereka benar-benar berbeda dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Seratus tanaman merambat darah bergerak pada saat yang sama dan melingkari roda facra dengan erat dalam sekejap mata. Roda facra tidak bisa lagi maju. Roda facra yang berbeda secara bertahap meredup dan akhirnya tenggelam ke dalam tanaman merambat. Tak lama, itu terkorosi dan penuh lubang. Bang, ledakan, ledakan. Saat itu, bayangan besar menelan mereka. Sebuah gunung dewa raksasa turun, itu adalah gunung suci dari biara-biara Buddha, Gunung Meru. Segel dharma mengembun menjadi Gunung Meru dan menekan Teng Lingzi dengan kekuatan tak berujung. Desir. Seratus tanaman merambat di udara dan melilit ke arah Gunung Meru. Uff, uff, uff. Namun, saat tanaman merambat menyentuh Gunung Meru, mereka ditolak oleh kekuatan suci di Gunung Suci dan meledak di tempat. Ah! Teng Lingzi meraung. Tidak hanya cedera seperti itu gagal untuk mengusirnya, itu bahkan membuatnya marah. Lebih banyak tanaman merambat ke arah Gunung Meru. Dari tanaman merambat yang awalnya pecah, darah yang memuatkan berceceran di Gunung Meru, meredupkan cahaya Gunung Suci dan mengurangi kekuatannya. Ras Blutfin adalah yang paling haus darah. Garis keturunan mereka mengandung darah campuran dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah yang paling tercemar dan kotor. Bahkan senjata Dharma akan hancur total jika mereka melakukan kontak secara tidak sengaja. Untuk sosok perkasa tubuh bersama, ledakan tanaman merambat tidak seberapa, mereka bisa tumbuh kembali secara instan. Namun, bahkan segel besar Gunung Meru tidak dapat menahan darah kotor dan jahat yang memancar keluar. Fakta bahwa Teng Lingzi bisa menghilangkan dua daming darmic seals adalah bukti bahwa dia mampu. Namun, Su Zimo sudah mendekat saat Teng Lingzi bertarung melawan dua segel Dharma Daming. Pertempuran jarak dekat. Su Zimo ingin memaksimalkan keuntungannya. Ketika mereka melihat itu, tokoh perkasa lainnya dari ras anggur darah tidak menyerang juga tidak terlihat gugup. Sebaliknya, mata mereka bersinar dengan ejekan. Di medan perang. Ketika Su Zimo turun, Teng Lingzi berubah menjadi wujud aslinya dan berakar di tanah, dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa bertarung langsung. Seratus tanaman merambat merobek udara dan mencambuk ke arah Su Zimo. Pecah. Turun dari langit, Su Zimo mengambil posisi ploh heaven stride, seolah-olah dia sedang membajak jurang di udara. Of. Langkah tunggal itu menyebabkan lebih dari sepuluh tanaman merambat darah meledak. Darah segar berceceran ke tubuh Su Zimo. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Bab 1428, akhirnya bertemu Mingzen. Tiba-tiba, labu berwarna darah terbang keluar dari tubuh Teng Lingzi dan berputar ke kepala Su Zimo. Dengan kepalanya menghadap ke bawah dan bagian bawahnya menghadap ke atas, mulut labu itu mengarah ke Su Zimo dan bersinar dengan sinar darah yang dipenuhi dengan kekuatan misterius. Hem. Ekspresi Su Zimo berubah. Kekuatan yang dilepaskan oleh labu darah menyelimutinya dan dia mau tidak mau terbang menuju labu darah. Tepat di depan semua orang, sosok Su Zimo terus menyusut dan berubah menjadi seberkas cahaya, diserap oleh labu darah. Tokoh perkasa dari ras anggur darah tidak terkejut dengan ini. Hahaha. Teng Lingzi kembali ke bentuk manusianya dan memegang labu darah di telapak tangannya saat dia tertawa terbahak-bahak. Bela diri sunyi, monster terkuat yang menjelma dalam sejarah. Kamu masih jatuh ke tanganku dan ditekan olehku. Petik 2. Kamu brilian, tuan muda. Kamu pasti akan terkenal di seluruh daratan Tianhuang dalam pertempuran ini. Itu benar. Setelah pertempuran ini, bahkan reputasi Kaisar Langit dan Dewi Siausiang dari ras dewa akan jauh lebih rendah darimu. Desolate marsial sombong dan bodoh. Garis keturunan dan fisik ras Blutfin kita memang tidak kuat. Namun, kami secara alami memiliki gerakan membunuh yang kuat untuk dapat menjadi salah satu dari sembilan ras primordial. Dia tidak tahu itu. Banyak tokoh perkasa dari ras anggur darah memuji dan menyanjung Teng Lingzi dengan keras. Sebenarnya, labu darah itu sangat penting bagi setiap ras anggur darah. Ketika setiap ras anggur darah lahir, labu darah akan tumbuh di banyak tanaman merambat. Namun, ketika mereka memasuki dunia tubuh bersama, labu darah akan menyatu. Dapat dikatakan bahwa labu darah memadatkan lebih dari setengah esensi kultivasi dan kultivasi ras Blutfin. Memang, ras Blutfin tidak kuat dalam pertarungan jarak dekat. Namun, siapapun yang ternoda oleh darah segar dari ras anggur darah akan menjalin hubungan dengan labu darah. Begitu mereka mendekat, mereka akan diserap oleh labu darah untuk dimurnikan menjadi air darah. Teng Lingzi berkata dengan bangga, bela diri desolate itu bodoh dan benar-benar berpikir bahwa aku tidak punya cara untuk menekannya. Memikirkan bahwa dia akan berani begitu dekat denganku setelah dinodai oleh darahku. Bahkan leluhur setengah bela diri tidak akan bisa melepaskan diri dari kekuatan labu darah. Keberuntungan umat manusia sudah habis. Apa yang disebut sebagai monster terkuat yang menjelma dalam sejarah itu tidak seberapa. Bahkan tidak butuh banyak usaha untukmu, Tuan Muda. Petik 2. Dia tidak sebaik yang dia bayangkan. Hanya karena kita ras primordial telah tertidur begitu lama, semut dan makanan ras manusia ini benar-benar menganggap diri mereka sebagai penguasa daratan Tianhuang. Fu Fu. Tuan Muda, bagaimana kita harus menangani makanannya? Sosok perkasa dari ras anggur darah menunjuk ke semua orang dari sekte duel selatan tidak jauh. Pertempuran pecah terlalu cepat dan Tang Si Yun sedang membujuk semua orang. Tepat ketika semua orang dari sekte duel selatan tergerak dan harapan menyala kembali, mereka melihat Suzimo tersedot ke dalam labu darah. Dia ditekan oleh Teng Lingzi. Ekspresi semua orang dari sekte duel selatan menjadi gelap dan mereka tertawa mencela diri sendiri. Pertama-tama, mereka seharusnya tidak memiliki harapan yang berlebihan untuk dapat melarikan diri dari tempat ini, nasib mereka telah lama ditentukan. Tang Si Yun tertawa pahit dan menghela nafas sedih. Tentu saja kami akan membesarkan mereka lagi. Teng Lingzi berkata dengan acu tak acu, makanan seharusnya mengerti bahwa itu adalah makanan. Kamu bahkan bermimpi untuk melarikan diri. Apakah kamu masih akan makan hari ini, Tuan Muda? Perlombaan Blutfin sedang ditanyakan. Tidak perlu. Tatapan Teng Lingzi mendarat di labu darah di telapak tangannya dan dia tidak bisa menahan tawa. Saya bahkan tidak perlu mengkonsumsi makanan untuk jangka waktu tertentu. Legenda mengatakan bahwa Desolate Marsial memiliki tubuh teratai hijau. Jika saya bisa memperbaikinya, kekuatan Dharma dan kekuatan tempur saya akan meningkat secara eksponensial. Aku mungkin bisa merasakan kesempatan untuk menerobos dan memahami kekuatan-kekuatan suci. Selamat sebelumnya, Tuan Muda. Semua orang dari Ras Blutfin mengucapkan selamat kepadanya. Iya. Teng Lingzi mengangguk sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, saya akan mengasingkan diri selama satu tahun setelahnya. Jangan ganggu saya selama periode waktu ini. Petik 2. Untuk makanan itu, aku akan memberikannya pada kalian. Terima kasih, Tuan Muda. Semua orang dari Ras Blutfin sangat senang. Labu darah berwarna merah mengerikan. Di mana-mana dipenuhi darah. Meskipun dia tersedot oleh labu darah Teng Lingzi, ekspresi Suzimo masih tenang tanpa sedikitpun kepanikan. Dia melepaskan kesadaran rohnya dan mengamati sekelilingnya. Meskipun labu darah tidak terlihat besar, ia memiliki dimensi tersendiri di dalamnya. Tatapan Suzimo mendarat di dinding bagian dalam labu darah. Ada bekas luka darah tipis yang padat dan terjalin. Seperti pembulu darah manusia, bahkan ada darah yang mengalir di dalamnya. Menurut Teng Lingzi, Mingzen seharusnya masih berada di labu darah. Kenapa aku tidak bisa menemukan jejaknya? Suzimo sedikit mengerenyitkan alisnya. Mungkinkah Mingzen gagal bertahan dan disempurnakan menjadi darah oleh Teng Lingzi? Suzimo memindai labu darah dengan hati-hati. Tiba-tiba, ekspresinya berubah saat tatapannya mendarat di kepompong darah yang tingginya setengah dari manusia di sudut. Awalnya, dia tidak memperhatikan kepompong darah sama sekali. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti segumpal darah dalam labu darah tanpa ciri khusus atau tanda-tanda kehidupan. Namun, persepsi roh Suzimo sangat kuat. Dia bisa merasakan sedikit kebaikan surgawi dari kepompong darah. Meskipun lemah, dia menangkapnya. Dalam sekejap, Suzimo tiba di samping kepompong darah. Kepompong darah dipenuhi dengan benang darah yang melingkar rapat dan tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Suzimo mengulurkan tangan dan menariknya dengan santai, menghilangkan sebagian besar benang darah. Semua benang darah itu memiliki kekuatan korosif yang sangat kuat. Jika bukan karena tubuh sejati terate hijaunya mengalami transformasi total, telapak tangan Suzimo akan membusuk dan tulangnya akan terbuka. Memang ada seorang biarawan di kepompong darah. Beku itu duduk dalam posisi lotus dengan kedua telapak tangan dirapatkan. Matanya terpejam dan tubuhnya bersinar samar. Dia sangat kurus dan lebih dari setengah dagingnya sudah hilang. Suzimo hampir tidak bisa mengenalinya. Saat itu, biksu itu membuka matanya dan melihat Suzimo. Matanya jernih seperti air, murni dan tulus. Bahkan di lingkungan yang begitu seram dan kotor, matanya masih memancarkan perasaan yang baik dan indah. Itu adalah Ming Zen. Suzimo hanya pernah melihat tatapan yang begitu jelas dan tulus dari Ming Zen sebelumnya. Menatap Ming Zen yang layu dan kurus, Suzimo merasa jantungnya perih dan matanya memerah. Saudara muda, kamu di sini. Ming Zen tersenyum lembut dengan ekspresi kegembiraan dan kepuasan di wajahnya. Ketika dia melihat senyum itu, Suzimo hampir menangis. Untuk beberapa alasan, pada saat itu, tidak ada kemarahan atau niat membunuh dalam dirinya, hanya ada rasa syukur yang tak terlukiskan. Ming Zen telah terperangkap oleh labu darah selama 10 tahun dan itu adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jika itu orang lain, mereka akan hancur secara mental. Bahkan Suzimo tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika dia dipenjara selama 10 tahun penuh di lingkungan yang begitu jahat dan kotor. Ada kemungkinan besar dia akan memasuki iblis dao sepenuhnya dan mengaktifkan sutravien penyempurnaan darah sekali lagi untuk membunuh. Namun, Ming Zen tidak. Ming Zen masih bisa tersenyum. Tidak ada dendam atau kebencian. Melalui Ming Zen, Suzimo dapat merasakan kebajikan dan kemurahan hati tertinggi dari sitigarba bodhisattva. Dia bersumpah bahwa dia hanya akan mencapai kebudaan setelah neraka kosong dengan semua makhluk hidup terbebaskan. Kemauan Suzimo tegas dan tak tergoyahkan. Namun, melawan agama Buddha seperti itu, dia tergerak dan dia menangis. Bab 1429, hubungan guru dan murid yang mendalam. Maaf, saya terlambat. Suzimo merasa bersalah. Ming Zen menggelengkan kepalanya dan mengangkat telapak tangannya yang layu, seolah ingin menghapus air mata di wajah Suzimo. Namun, dia kehilangan kekuatannya di tengah jalan dan lengannya jatuh lemas sekali lagi. Ketika dia melihat itu, hati Suzimo terasa sakit. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidup Ming Zen sangat lemah. Jika dia terlambat, Ming Zen mungkin tidak akan bisa bertahan. Guru sudah pergi. Setelah hening sejenak, Suzimo memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran. Aku tahu. Ming Zen mengangguk. Suzimo sedikit tercengang dan bingung. Ming Zen menjawab, Meskipun saya terjebak di sini pada waktu itu, saya sepertinya merasakan sesuatu. Pada saat itu, dia berhenti sejenak dan menunjuk ke dadanya. Ini menyakitkan di sini. Pada saat itu, saya tahu bahwa Tuan telah meninggal. Meskipun jarak mereka ribuan mil, dia bisa merasakan kepergian kerabatnya. Suara Ming Zen tenang tapi ada kesedihan yang tak tertandingi di dalamnya. Guru pergi dengan damai tanpa rasa sakit. Suzimo berkata dengan lembut, Sebelum dia pergi, dia bahkan menyuruhku datang ke wilayah selatan untuk mengunjungimu. Kembali ketika Biksu Yuanbei mengatakan itu kepada Suzimo, dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang dia memikirkannya, Biksu Yuanbei pasti telah memberikan nasihat itu karena dia merasakan sesuatu. Namun, Biksu Yuanbei berada di akhir masa hidupnya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ming Zen sedikit menundukkan kepalanya. Biksu kecil yang murni dan polos ini tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut atau pengecut meskipun dia berada di neraka. Dia telah terperangkap di sini selama 10 tahun dan hampir mati. Namun, hatinya tidak goyah sama sekali dan dia masih bisa mempertahankan resolusi awalnya dengan senyuman. Namun, pada saat itu, Ming Zen menundukkan kepalanya dan mengerucutkan bibirnya ketika mendengar berita tentang Biksu Yuanbei. Meskipun dia diam, pakaiannya basa oleh air mata. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahan kesedihan di hatinya, dia tidak bisa. Perpisahan di lembah pemakaman naga adalah perpisahan abadi. Sesaat kemudian, dia berkata pelan dengan suara bergetar. Ming Zen berbeda dari Suzimo. Sejak mereka dikirim ke medan perang kuno, Suzimo telah diburu oleh berbagai sekte dan faksi besar dan bahkan kembali ke lembah pemakaman naga untuk mencari perlindungan. Namun, Ming Zen tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Selalu ada penyesalan dalam hidup. Beberapa penyesalan, sekali terlewatkan, tidak dapat ditebus dalam hidup ini. Ming Zen telah lama merasakan kematian Biksu Yuanbei dan terjebak di sini. Selama bertahun-tahun, rasa sakit dan siksaan yang dialami bahkan lebih besar dari yang dibayangkan Suzimo. Lama kemudian, Ming Zen berbicara, ketika saya merasakan kepergian guru, saya mengucapkan sutra doa bodhisattvasi tigarba, sutra amitaba dan mantra kelahiran kembali untuknya di sini, berharap dia dapat pindah ke tanah suci tanpa harus menderita. Lagi. Saat Suzimo hendak menghiburnya, dia merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah. Tepat di depannya, dinding bagian dalam labu berwarna darah mulai menggeliat seperti perut manusia dan darah merembes. Darahnya sangat jahat dan melonjak ke arah Suzimo dan Ming Zen. Reaksi Suzimo sangat cepat. Melambaikan lengan bajunya, dia menyapu Ming Zen yang ada di sampingnya dan melompat ke udara. Namun, ada batasan ruang di dalam labu darah. Suzimo menggendong Ming Zen dan terus bangkit. Dalam sekejap mata, mereka tiba di puncak labu darah. Mulut labu diblokir oleh Teng Lingzi. Air darah di bawah melonjak dengan cepat dan akan menenggelamkan mereka berdua tak lama lagi. Situasi Suzimo masih baik-baik saja. Namun, tubuh Ming Zen sudah diambang kehancuran. Ditambah dengan fluktuasi emosinya sebelumnya, dia mungkin tidak akan mampu menahan dampak dari air darah. Suzimo melepaskan kesadarannya dan lampu hijau menyala. Platform lotus penciptaan turun. Memegang lotus hijau penciptaan, Suzimo menyalurkan kidarahnya dan mengeluarkan suara tsunami. Dia menyalurkan kekuatan dharmanya dan menghantamkannya ke mulut labu. Ledakan. Ada ledakan keras. Platform lotus penciptaan bertabrakan dengan keras ke mulut labu dan menerima serangan balik yang luar biasa. Meskipun lengan Suzimo sedikit mati rasa, mulut labu itu tidak bergerak sama sekali. Bang, bang, bang. Dia menggunakan platform lotus penciptaan dan terus menghancurkan berulang kali dengan ledakan keras. Seluruh labu darah bergetar tetapi mulut labu tidak menunjukkan tanda-tanda mengalah. Darah di bawah sudah memanjang. Saudara muda, bawalah lentera hijau ini bersamamu. Saat itu, Ming Zen berbicara, sebagian alasan mengapa saya bisa bertahan di sini selama 10 tahun adalah karena warisan bodhisattva Siti Garba. Pada saat yang sama, itu karena perlindungan lentera hijau ini. Petik 2. Biasanya, bahkan ahli leluhur setengah bela diri tidak dapat menahan penyempurnaan Teng Lingzi, apalagi Dewa Dau karakteristik Dharma. Sudah jelas seberapa kuat lentera hijau itu untuk dapat mendukung Ming Zen sampai sekarang. Suzimo mengalihkan pandangannya keseberang. Di lingkungan yang tertutup dan kotor ini, meskipun nyala api pada lentera hijau kecil dan lemah, itu masih menyala dan memancarkan cahaya redup. Cahaya redup itulah yang menghalangi sebagian besar kekuatan labu darah. Ming Zen, tidak perlu untuk itu. Ekspresi Suzimo dingin saat dia berkata perlahan, saya benar-benar tidak percaya bahwa labu darah yang begitu kotor dapat melahap dan memurnikan lotus hijau penciptaan yang mencuri penciptaan surga dan bumi. Jika dia ingin melahap lotus hijau penciptaan, aku akan membiarkannya. Suzimo menyalurkan garis keturunannya hingga batasnya. Sosoknya tampaknya telah menghilang dan terate hijau tanpa cacat tumbuh dari air darah yang bergemuruh. Terate hijau itu tanpa cacat dan murni, seperti harta dunia yang tidak dapat didekati oleh benda yang kotor atau jahat. Kuncup bunga di lotus hijau mekar tanpa suara. Tujuh kelopak mekar satu demi satu, memancarkan cahaya yang cemerlang. Platform lotus hijau raksasa mengangkat Ming Zen dan 63 lubang bersinar dengan sinar cahaya, memberi nutrisi pada daging dan esensi spiritnya. Meskipun air darah melonjak, itu tidak bisa mendekati penciptaan terate hijau. Astaga! Lotus hijau penciptaan bergoyang dengan lembut dan tubuhnya mengembang, menyerbu ke langit dengan kekuatan yang tak terbendung seolah-olah ingin meledak ke seluruh dunia. Gunung Bintang 6 Banyak tokoh perkasa dari ras anggur darah baru saja mengumpulkan semua orang dari sekte duel selatan lagi dan memerintahkan bawahan mereka untuk membersihkan medan perang. Pertempuran telah berakhir dengan cepat. Namun, api membakar Six Stars Mountain tanpa bisa dikenali. Selain enam puncak utama yang masih utuh, sisanya hangus. Ras bloodfin juga menderita kerugian besar. Ada lebih dari 10 ribu klan bloodfin yang ditempatkan di Six Stars Mountain dan lebih dari setengahnya mati dalam api. Sebelumnya, ras bloodfin sudah menganggap tempat ini sebagai wilayah mereka sepenuhnya dan bahkan beberapa bloodfin tingkat rendah mulai pindah ke sini. Memikirkan bahwa api akan membakar semua tanaman merambat darah tingkat rendah menjadi abu. Tang Lingzi turun di Seven Kills Peak dan baru saja mengaktifkan garis keturunannya untuk memperbaiki labu darah saat menuju ke tempat pengasingannya. Tiba-tiba, labu darah di telapak tangannya bergetar. Dia terkeke dengan ekspresi mengejek, Kamu ingin keluar setelah memasuki labu darahku. Tidak lama kemudian, labu darah bergetar berulang kali. Namun, itu tidak berguna. Tang Lingzi hanya memegang dengan lembut dan labu darah tidak bisa jatuh. Berjuang, kamu akan menyerah ketika kamu lelah. Tang Lingzi tersenyum lembut. Tiba-tiba, seolah-olah dia merasakan sesuatu, mata Tang Lingzi melebar dan senyumnya membeku di wajahnya. Bab 1430, Membunuh Tang Lingzi. Retakan, retakan, retakan. Suara menggelegar terdengar di telinga Tang Lingzi, seolah-olah ada sesuatu yang terbelah. Matanya melebar saat dia berbalik perlahan, melihat labu darah di telapak tangannya dengan tak percaya. Pupil matanya mengerut saat dia tersentak. Yang membuatnya ngeri, dia menyadari bahwa retakan muncul pada senjata Dharma Takdir yang hidup berdampingan dengannya. Meskipun mereka kurus, mereka jelas. Selanjutnya, retakan halus itu memanjang dengan kecepatan yang terlihat. Dalam sekejap mata, seluruh labu darah terisi. I ini. Tang Lingzi panik dan menjerit dengan suara bergetar, itu tidak mungkin. Bagaimana senjata Dharma Takdirku bisa hancur? Desolate marsial hanya terbuat dari daging dan darah. Bagaimana ini mungkin? Tang Lingzi salah tentang satu hal. Saat ini, Su Zimo tidak bisa lagi dianggap sebagai tubuh dari daging dan darah. Dia adalah terate hijau kreasi kelas tujuh yang lengkap. Penciptaan terate hijau lahir di kekacauan dan mencuri ciptaan langit dan bumi. Itu abadi dan tanpa cacat dengan vitalitas yang luar biasa. Bahkan ras anggur darah dari sembilan ras primordial tidak dapat memperbaiki lotus hijau penciptaan. Jepret. Suara aneh lainnya terdengar di telinga Tang Lingzi. Tatapannya membeku. Retakan raksasa telah muncul di labu darah. Melalui celah, garis-garis cahaya hijau bahkan meledak dengan cara yang berbeda. Ledakan. Ada ledakan yang memekatkan telinga. Labu darah meledak dan terate hijau raksasa membubung ke langit dari puncak tujuh pembunuhan. Itu bersinar terang dan memancarkan kekuatan yang kuat saat memandang rendah semua makhluk hidup. Labu darah meledak dan seluruh lengan Tang Lingzi pecah. Daging berceceran di mana-mana saat darah segar dimuntahkan. Ah! Tang Lingzi menjerit tragis dan dikirim terbang. Wajahnya pucat saat dia memuntahkan seteguk besar darah dengan ekspresi putus asa. Tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mematahkan lengannya. Paling-paling, dia bisa menumbuhkannya kembali setelah mengeluarkan beberapa kekuatan Dharma. Namun, sebagian besar budidaya ras anggur darah ada di labu darah. Sekarang senjata Dharmik Takdir miliknya dihancurkan, itu setara dengan mengurangi lebih dari setengah kultivasi dan kekuatan tempurnya. Sudah berakhir. Kultivasi masa depannya, kejayaan masa lalu, dan statusnya saat ini semuanya lumpuh. Klan yang tak terhitung jumlahnya dari ras anggur darah mendambakan posisi tuan muda. Sekarang destiny Dharmik Weaponnya hancur dan kultivasinya lumpuh, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi tuan muda dari ras Blutfin. Ini adalah pukulan besar baginya. Keributan itu menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Banyak tokoh perkasa dari ras anggur darah memandang penciptaan trate hijau di puncak tujuh pembunuhan dengan ekspresi terkejut dan tatapan waspada. Bagaimanapun, ras Blutfin adalah sejenis flora. Meskipun sangat mendominasi, itu lebih rendah dalam menghadapi bentuk kehidupan yang kuat seperti lotus hijau penciptaan. Penciptaan trate hijau berani dan bahkan bisa merebut ciptaan langit dan bumi, apa yang dimaksud dengan ras anggur darah dibandingkan dengan itu. Apa yang kalian tunggu? Tang Lingzi meraung, bunuh dia. Dia adalah desolate marsial. Banyak tokoh perkasa dari ras anggur darah bereaksi dan bergerak satu demi satu, menyerbu menuju puncak tujuh pembunuhan. Tang Lingzi, kamu telah menjebak kakak laki-lakiku selama sepuluh tahun dan membantai ratusan ribu pembudidaya. Hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Suara Suzimo terdengar, menusuk tulang. Beraninya kau. Saat itu, teriakan terdengar dari Seven Killspeak. Aura gemetar meledak dan turun ke lotus hijau penciptaan, ingin menekannya. Leluhur setengah bela diri. Kelahiran lotus hijau penciptaan akhirnya membuat leluhur setengah bela diri anggur darah. Sebenarnya, sebelum ini, leluhur setengah bela diri anggur darah telah memperhatikan Suzimo. Namun, saat pertempuran dimulai, Suzimo dimasukkan ke dalam labu darah oleh Tang Lingzi dan ditekan. Secara alami tidak perlu leluhur setengah bela diri anggur darah muncul. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Meskipun Tang Lingzi terluka parah, saat ini, dia masih tuan muda dari ras anggur darah. Tidak mungkin leluhur setengah bela diri anggur darah akan membiarkan Suzimo membunuh tuan muda tepat di bawah hidungnya. Ledakan, 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 ledakan. Terlepas dari Seven Killspeak, lima puncak utama lainnya juga melepaskan aura kuat satu demi satu. Ada enam leluhur setengah bela diri anggur darah yang menjaga gunung enam bintang. Jantung Suzimo berdetak kencang. Situasinya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Sebenarnya, jika itu hanya satu atau dua leluhur setengah bela diri anggur darah, Suzimo yakin bahwa dia bisa melawan mereka dengan tubuh sejati teratai hijau dan banyak kartu truf yang kuat. Bahkan, dia bahkan bisa menekan mereka. Namun, melawan enam leluhur setengah bela diri, lima puluh sosok perkasa tubuh bersama dan ribuan dewa dao karakteristik Dharma dan pembalikan kekosongan, itu akan sulit. Satu-satunya cara adalah jika tubuh sejati naga Phoenix miliknya turun. Ini tidak berarti bahwa tubuh sejati naga Phoenix jauh lebih kuat daripada tubuh sejati teratai hijau saat ini. Sebaliknya, itu adalah banyak keterampilan rahasia dari tubuh sejati naga Phoenix yang paling banyak melawan ras anggur darah. Baik itu Dragon Phoenix Flame atau Baren, mereka sangat mematikan bagi ras Blutfin. Dalam sekejap, Suzimo menilai situasinya. Itu benar-benar mimpi bodoh untuk berpikir bahwa dia akan mampu membunuh semua ras anggur darah dengan tubuh sejati teratai hijau hari ini. Jika dia bisa melarikan diri dengan Ming Zen dan pembudidaya sekte duel selatan dari tempat ini, itu sudah sangat beruntung. Namun, tidak peduli apa, Teng Lingzi harus mati. Dia adalah pendosa terbesar. Tekanan kesadaran roh dari enam leluhur setengah bela diri turun, ingin menekan lotus hijau penciptaan. Leluhur setengah bela diri dari lima puncak lainnya sudah muncul dan sedang menuju. Adapun leluhur setengah bela diri dari puncak tujuh pembunuhan, dia sudah berada di puncak gunung. Hahaha. Ketika dia melihat itu, Teng Lingzi tertawa terbahak-bahak dan berteriak dengan ekspresi tragis, bela diri yang sunyi, bahkan jika kamu melumpuhkan senjata Dharma takdirku, kamu tidak akan bisa bertahan. Aku akan membunuhmu dulu. Suzimo mengaktifkan fenomena blutlinnya dan lotus hijau penciptaan bersinar terang, melepaskan kekuatan luar biasa yang menangkis tekanan kesadaran roh dari enam leluhur setengah bela diri. Desolate marsial, beraninya kamu. Leluhur setengah bela diri di puncak tujuh pembunuhan berteriak dengan ekspresi tajam. Bahkan jika Patriark tiba hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Suzimo memelototi Teng Lingzi dengan dingin dan berkata, mati. Ledakan. Lotus hijau penciptaan bergoyang dan kekosongan bergetar saat retakan meluas ke arah Teng Lingzi. Kekuatan tempur Teng Lingzi berkurang dan dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia tahu bahwa dia akan mati dan kilatan ganas melintas di matanya. Dengan ekspresi gila, dia mengeluarkan lencana berwarna darah dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke arah Suzimo. Lencana pembunuh dari ras anggur darah. Lencana pembunuh ini bukanlah senjata Dharma yang kuat. Daun trate dari penciptaan trate hijau menebas dengan lembut dan mengiris lencana pembunuh menjadi dua. Namun, pada saat yang sama, lencana pembunuh melepaskan kekuatan aneh yang turun ke Suzimo. Suzimo ingin memeriksa dengan cermat tetapi kekuatannya tiba-tiba menghilang. Seolah-olah dia hanya membayangkan hal-hal sebelumnya. Selanjutnya, dia tidak merasakan ada yang salah dengan tubuhnya. Desolate martial, kamu tidak bisa melarikan diri. Anda harus diburu oleh ras Blutfin untuk selama-lamanya. Hahaha, hahaha. Tawa tragis Teng Lingzi terdengar. Kekuatan penciptaan trate hijau turun. Ledakan. Ada ledakan keras. Tepat di depan semua orang, Teng Lingzi meledak seperti labu darah sebelumnya dan kabut darah dimuntahkan, sekarat puncak merah. Kroh esensinya bahkan tidak bisa melarikan diri dan berubah menjadi ketiadaan. Tuan muda dari ras anggur darah sudah mati.